Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat berjumpa kembali di Bang Yus Elektronik Pada kesempatan ini saya ingin bereksperimen Ingin melakukan percobaan Membuat sebuah mini generator Dari sebuah motor swing kipas angin Disini tertera cuma 4W Saya hanya ingin membuktikannya Apakah bisa dijadikan sebuah mini generator Soalnya banyak request dari teman-teman Untuk membuat sebuah generator Dari motor swing kipas angin ini Oke teman-teman Langsung kita eksekusi aja Kita bongkar dulu Tutup dari motor ini Dan Kita lepaskan semuanya Dan disini Terdapat sebuah magnet Ini adalah magnet varit Yang akan kita gunakan sebagai rotornya Selanjutnya kita siapkan Sebuah isi pulpen yang kosong Akan kita manfaatkan sebagai Konektor Porosnya Oke teman-teman Disini Rotor Sudah Sudah terpasang Dengan Dengan shaft penghubungnya Yang dibuat dari Bekas isi pulpen Nah dan untuk memutar Rotor ini Disini saya menggunakan Sebuah motor Kecil Ini adalah motor bekas Saya gak tau bekas apa Mungkin printer atau Peralatan yang lain Disini saya membelinya secara online Dan nanti akan kita hubungkan dengan Shaft Rotor ini Dengan cara begini Kita hubungkan aja Seperti ini Begini teman-teman Selanjutnya Motor penggeraknya ini Akan kita putar Sehingga Rotor disini juga Ikut berputar Dan akan menghasilkan Energi listrik Melalui kumparan yang ada di Motor swing ini Oke selanjutnya Mari kita instalasi dulu Agar Mudah untuk Mengamatinya Disini saya menggunakan Papan Untuk meletakkan Motornya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Mari kita coba Kita coba putar Disini Akan kita hubungkan dengan multimeter Kita akan melihat Berapa tegangan yang dihasilkan Kita hubungkan dengan tegangan 12V Karena motor ini menggunakan tegangan 12V Oke teman-teman Ternyata Dengan putaran motor Motor ini bisa menghasilkan 147V AC Ini 147V AC Dan untuk motor swing ini Seharusnya bisa mengeluarkan tegangan 220V Karena sumber tenaganya adalah 220V Hal ini disebabkan karena putaran motor ini kurang kencang Akan kita coba naikkan tegangan supply nya Dari 12V Kita naikkan menjadi 15V Dengan tegangan supply 15V Disini Tegangan output stabil Di 180V Kita coba naikkan Hingga mencapai 200V Ya Disitu Terlihat Sudah menunjukkan 200V Disini motor sudah bergetar kencang Terasa hangat Saya rasa Sudah bisa untuk menyalakan sebuah lampu Disini kebetulan Saya memiliki Sebuah lampu 7W Disini lampu LED Tanpa driver ya teman-teman Oke teman-teman Disini sudah saya hubungkan dengan sebuah fitting Dan generator sudah Menunjukkan tegangan outputnya Di 206V Disini kita coba pasang Lampu 7W Sekali lagi Ini lampunya Non driver ya teman-teman Ini Sering kita bilang Ada lampu LED abal-abal Oke teman-teman Ternyata bisa menyalakan lampu 7W Tapi disini Tegangan ngedrop Menjadi 33V Kita coba matikan Lampu penerangan Nah disini Terlihat cukup terang Tapi Ya saya rasa ini Tidak sampai Menyala 3W Kita coba matikan Nah disini terlihat Tegangan output Naik lagi ya Menjadi 200V lagi Kita nyalakan lagi Kembali ngedrop ya teman-teman ya Jadi 30V Oke teman-teman Disini Kecepatan motor Saya naikkan lagi Dan didapatkan Tegangan 238V Kita coba Untuk menyalakan lampu lagi Ya ternyata Sama ya teman-teman Tegangan ngedrop Kembali Ke 33V Kita coba Naikkan lagi Nah disini Tegangan malah Semakin ngedrop Kalau tanpa lampu Tanpa beban Disini Tegangan sudah menunjukkan Lebih dari 250V Nah disini Sekitar 270V Dan lampu Hanya Menyala Redup Tegangan output Ngedrop 33V Lagi Perkiran saya Disini Hanya menyala 3W Tidak sampai 5W Terdengar ya teman-teman Suaranya Mengaung Meraung Semakin kencang Kita coba Turunkan lagi Menjadi 20V Disini Tegangan Supply Saya turunkan Menjadi 15V Dan lampu Menyala Sama Tidak ada Perubahan Cerah Ataupun Redup lagi Jadi Kesimpulannya Disini Teman-teman Untuk Motor swing Kipas ini Jika kita Gunakan Sebagai Generator Tegangan Output Yang dikeluarkan Tidak sesuai Yang kita harapkan Jadi Hanya cukup Menyalakan Lampu 5W Saja Itu pun Sudah Ngos-ngosan Apabila Teman-teman Menggunakannya Sebagai Sumber tenaga Emergensi Itu pun Tidak masalah Oke teman-teman Cukup sekian Video ini Semoga Eksperimen ini Dapat Membantu Teman-teman Dalam Berinspirasi Semoga Tutorial ini Bermanfaat Wassalam Sub indo by broth3rmax